hai 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 soal nomor satu baca dulu Wilson Oke Pak dilaksanakan mengapa arah pertemuhan merata pertemuan pertemuan menuju sinar matahari dan apa perbedaan pertemuan di tempat gelap dengan di tempat terang Oke baik sudah paham ya masuk soalnya kita lihat jawabannya Wilson ya ini ya Aduh ada lagi yang baru masuk terlambat lagi nih siapa ini siapa yang terlambat lu ada yang ketuk pintu Halo ada yang baru masuk nggak ada Oke Oke baik kita kembali nah karena tumbuhan memiliki sifat ya apa nih peka peka terhadap cahaya yang disebut dengan kutu tropisme ya mengakibatkan batang tanaman membengkok ya searah datangnya cahaya karena sisi yang tidak terkena cahaya lebih panjang dibandingkan dengan sisi yang terkena cahaya Oke ya ya baik jadi kita perhatikan disini Nah jadi jawabannya ini benar ya jadi perlu saya luruskan kembali atau kita dapatkan pengayaan menjelasan lainnya ya Nah kenapa arah pertumbuhan ya eh sendung ke arah cahaya matahari nah jadi seperti ini ya atau langsung aja kita lihat ya supaya kita jangan capek kita menggambarnya lagi nah kita set aja disini ya Nah jadi ada tumbuhan ya kemudian kita lihat Hai tumbuhan ini berbeda dalam hal pengep cahaya nah ini adalah tumbuhan yang cendamata matahari nya pas diatas kalau ini dia posisinya jauh atau dalam arti tidak pas di tengah nah maka kita perhatikan disini bahwa di ujung tanaman kan ada hormon auksin ya hormon auksin hormon auksin ini jika kita kena sinar matahari ia nanti akan menghambat pembelan sel ya Oke maka apa efeknya pemanjangan seimbang nah inilah ya pemanjangan seimbang Oke udah Nah itulah yang kita lihat tumbuhan sehari-hari yang normal nah namun kalau kita lihat arah cahayanya berada di salah satu sisi tidak berada di atas nah ternyata pertumbuhannya menuju ke cahaya matahari kenapa demikian terjawab sudah bahwa cahaya matahari mempengaruhi kadar auksin mempengaruhi kadar auksin jadi kalau kita lihat ini ada daerah yang dicung ya Nah yang kena sinar matahari adalah di sisi kiri kita ya sisi sebelah kiri kita menghadap kalau yang tidak kena sinar matahari adalah di sisi kanan nah terjadi disini penambahan sel yang lebih banyak ya pertambahan sel di daerah yang gelap tentu lebih cepat dibandingkan yang terang nah itu tadi sudah kita jelaskan bahwa auksin yang berada di tempat gelap aktif ya auksin disini aktif ya auksin aktif nah kalau yang kena cahaya matahari atau daerah sisi ini ya nah maka auksin terhambat auksin kadar auksinnya rendah ya karena terurai ya nah otomatis terbentuk suatu tekongan terbentuk bentuk yang membengkok ke arah cahaya matahari Hai oke ya bisa paham enak ya ada yang kurang jelas Hai bagaimana oke ya enggak baik jadi enggak ada masalah untuk hal itu ya oke kita kembali ke soal ya ini ya ini nah oke jadi jawabannya benar ya nah jadi apa perbedaan pertumbuhan di tempat gelap dengan di tempat terang oke oke ya Nah kalau di tempat terang nah ini jelas pertumbuhan ya pertumbuhan sel pertumbuhan sel terhambat oke udah pertumbuhan sel terhambat ya ya Nah kalau di tempat gelap nah ini saya buat tanda panah cepat ya Nah namun yang menunjukkan perbedaan yang lainnya bahwa pertumbuhan di tempat gelap nah disini eh apa namanya istilahnya habitusnya perawakannya ini tinggi ya tinggi tapi efeknya bagaimana tinggi tapi dia itu istilahnya lemah ah ya lemah oke kemudian bagaimana daunnya nah daunnya pucat kenapa pucat karena daun itu kan mengandung klorofil berarti klorofil itu sangat dipengaruhi oleh cahaya ya Nah kalau di tempat yang terang pertumbuhan sel terhambat nah namun pertumbuhannya atau habitusnya ya tubuhnya tubuh lebih pendek dari yang yang panjang ya yang ini yang di tempat gelap lebih pendek nah lebih pendek atau normal lah kita bilang ya lebih pendek disini tentu normal ya oke nah bagaimana dengan daunnya nah daunnya tentu ya lebih hijau daun hijau kalau di tempat yang gelap tadi dia pucat mengarah kering kenapa karena klorofilnya tidak berkembang nah mana yang diharapkan di tempat terang atau tempat gelap Wilson kalau menurut aku sih di tempat terang pak Hah tempat terang di tempat yang terang iya kenapa demikian karena di tempat terang energi matahari ya energi matahari itu akan lebih banyak diperoleh atau lebih tinggi ya kan terpenuhi tapi kalau di tempat gelap nah energi matahari itu pasti lebih rendah ah energi matahari sinar matahari ini rendah nah kalau dibiarkan terus ini bakal mati kalau di tempat terang ya dia akan tumbuh normal ya bahkan menghasilkan produksi yang lebih baik nah jadi yang membedakan itu adalah ini teksturnya itu tubuhnya itu bagaimana kalau yang ini lebih tinggi ya kalau ini lebih pendek lambat oke nah pertumbuhan yang cepat ya pertumbuhan yang cepat di tempat gelap itulah yang disebut dengan etiolasi ya jadi apa itu etiolasi etiolasi adalah pertumbuhan tanaman yang sangat cepat nah pertumbuhan tanaman sangat cepat nah ini makanya eh pertumbuhannya itu tidak normal ya atau abnormal ya pertumbuhan tumbuhannya sangat cepat jadi ada kelemahannya lah itu tadi ya ya pucat oke baik Bagaimana Wilson bisa paham Mbak Mbak oke baik jadi itu ada komentar komentar lain oke yang lain juga bisa ya berkomentar ya oke kalau tidak ada kita teruskan nah sekarang kita masuk ke giliran nomor urut tadi kan nomor 30 udah udah sekarang nomor 2 ayo genap breaknya nomor 2 saya Pak Andrew Pak Andrew ya baik kita lihat dulu nah oke bintang ya baik ya baik sekarang kita lihat punya bintang bintang di langit kenapa petani kopi sering melakukan pemangkasan pucuk tanaman kopi dan apa tujuannya oke baik kita lihat di sini ya ini ya oke nah ini ya nah ini udah nomor oke mengapa petani kopi sering melakukan pemangkasan pucuk tanaman ya agar tanaman kopi tersebut tetap rendah dan memudahkan saat panen eh mengurangi ke rimbunan tanaman agar agar apa ini untuk mendapatkan cabang-cabang-cabang yang produktif baru secara terus oh secara terus menerus oke ya nah oke jadi tujuan ini benar ya tapi dari segi logika ilmiah kenapa demikian ya kan nah jadi petani kopi itu melakukan pemangkasan ada maksudnya nah inilah maksudnya kenapa begitu ya oke kita mainkan ilmiah kita kita tahu bahwa di ujung cabang-cabang atau di ujung batang kan yang mendominasi adalah meristomatikal nah ini kan meristomatikal ya artinya aktif dia melakukan pertumbuhan ke atas ya oke baru terbentuklah ranting ya hanya seadanya saja ranting baru ya ini biasa oke ya nah lantas bagaimana kalau misalnya ujung ranting ini atau ujung batang ini dilakukan pemangkasan set nah dipangkas berarti hormon auxin atau dominansi apikal itu akan hilang nah hilang ya dalam arti dia itu turunlah ya nah maka otomatis hormon sitokinin aktif membentuk ranting baru nah membentuk ranting baru ya dan sekaligus ranting ini kan kembali lagi membentuk ranting baru membentuk ranting baru ini juga membentuk ranting baru nah kalau kita pangkas lagi di sini pangkas lagi di sini kan memungkinkan membentuk ranting baru membentuk ranting baru Ingat hormonauks ini itu tidak hanya Di ujung batang, di ujung rantun juga ada Nah, jadi di pangkas itu Dengan tujuan menghilangkan Dominansi apikal Menghilangkan meristem apikal ini Dengan tujuan membentuk Tunas ke samping Itulah peran dari sitokinin tadi Nah, akhirnya bagaimana Maka, kalau kita Lihat tanaman kopi itu Sehingga tanaman itu Kalau dia sudah dewasa Dia memiliki Banyak ranting baru Dan dia itu tidak menunjukkan Tinggi tanaman yang sangat tinggi Ya, itu makanya Tujuannya itu supaya Lebih gampang dipanen, ya Benar ya, nah mengurangi Kerimbunan, artinya kerimbunan di atas Artinya dia lebih condong Pertumbuhan ranting ke samping Sehingga sinar matahari itu bisa Lebih banyak dapat Ya, nah lalu Membentuk daun yang lebih banyak Kemudian membentuk bunga yang lebih banyak Karena kalau sudah banyak ranting Berarti banyak membentuk bunga Nah, otomatis bagaimana Produksi pun akan makin meningkat Produksi kopi misalnya, ya Itu akan meningkat Karena apa pemangkasan tadi Ya, nah itulah untuk Jawabannya, ya Nah, itu logika ilmiahnya Kok bisa, ya? Nah, gitu Nah, di sini Nah, di sini saya lihat Bahwa jawabannya Hanya menunjukkan fungsinya saja Ya, kenapa? Belum, ya Atau mungkin Soalnya Apa tujuannya Atau gitu, ya Mengapa pertanyaan? Mengapa? Mengapa inilah harus kita jelaskan? Ya kan? Mengapa? Mengapa begitu? Kalau tujuannya ini Tapi mengapa? Nah, ini sudah penjelasannya Ya? Oke, jadi seperti itu Itu untuk Soal nomor 3 Jadi kalau pembuatan bonsai Bonsai pun juga begitu Ya, kenapa dia pendek? Nah, karena ada persetua pemangkasan Nah, ya Jadi kalau bonsai itu Nah, ada dengan teknik Diambil Berupa Tanaman yang sudah tua Ini beribarat tanaman tua Lalu di sini Ada berupa Ranting Ya, ranting ya Nah Lalu ini bisa dipotong Nah, maka dibentuklah Ranting-ranting baru Nah, ini Maka muncullah Daun-daun baru Atau Ranting-ranting baru Sehingga Menampakkan Tanaman itu Tua Tapi mungil Pendek Ya Oke, jadi seperti itulah Untuk bonsai Oke Jadi itulah Untuk Jawaban nomor Tiga Tiga Oleh bintang Bisa paham bintang? Halo bintang? Halo Bisa paham? Bisa paham Oke Kecilkan suaramu Ya Oke, kita lanjutkan Nah, kita lanjutkan Nomor berikutnya Ya Cicilia Ada bagian tumbuhan Dikotil Yang mengalami luka Ya Yang mengalami luka Oke Ini penegasannya ya Makanya Asam Traumalin ini Adalah Hormon luka Dikenal ya Hormon luka Oke Supaya Lebih enak Mengingatnya Ingat aja Trauma Nah, trauma ini kan berarti Karena ada suatu kejadian Ya Seperti luka Nah, itu ya Gampang diingat Nah, pada tumbuhan Monokotil Tidak terjadi pada tumbuhan Monokotil Karena tumbuhan Monokotil Tidak ada Kambium pada batangnya Oke Baik Nah Jadi Benar ya Memacu pembelan sel Bagian tumbuhan Dikamalami luka Ya Baik Jadi Asam Traumalin Adalah Hormon luka Kapan ini aktif Jika ada Pelukaan Jadi Kalau tidak ada pelukaan Maka hormon ini Tidak aktif Ya Nah Lantas Kenapa pada tumbuhan Dikamalami luka Oke Jadi Kalau kita perhatikan Nah Ingat Waktu Kemarin Kelas 11 Bagaimana Urutan Dari Jaringan Pada Batang Ekor NT Ya Persis Ini ya Ekor NT Persis Nah Persis Ya Ini jangan lupa ya Paha Kambing CM Paha Kambing CM Ya Bisa lah kamu Berkegas Apa Singkatan dari Istilah ini Ya Nah Epidermis Cortex Endodermis Perisical Ploem Kambium Silem Dan Ampelot Nah Yang kita sorot Adalah Kambiumnya Kambium Melakukan Pertumbuhan Ke arah dalam Yaitu Membentuk Silem Ya kan Lalu Kambium juga Melakukan Pertumbuhan Ke arah luar Yaitu Membentuk Ploem Sampai Ke epidermis Ya Yaitu Membentuk Bagian dari kulit Jadi ini adalah Bagian dari kulit Nah Ini ya Jadi sebenarnya kulit itu Juga termasuk pada Kambium Oke ya Oke Ini adalah kulit Nah Nah Jadi kita ketahui Bahwa Kambium Membentuk Silem Ke arah dalam Ternyata Pertumbuhan Ke arah dalam itu Lebih cepat Nah Ini ya Lebih cepat Gitu ya Lebih cepat Nah Karena Lebih cepat Maka Tidak Sembanding dengan Pertumbuhan sekundar Kulitnya Jadi karena Lebih cepat Dia ini Maka otomatis Ini pun akan Terdorong Nah Hal inilah membuat Sehingga kulit Ya kulit batang Menjadi pecah Retak-retak Nah Ini retak ya Oke Karena aktivitas Kambium ke arah dalam Jauh lebih cepat Bisa ya Jadi sama seperti ini Kamu dikasih baju Lalu Karena pertumbuhan Badanmu Cepat Makin gemuk Maka bagaimana Ini baju Wah sempit Kalau kau paksa juga Bisa robek Gitu Ya Bisa robek Oke Jadi Seperti itu Logikanya Analognya Nah Lantas Menjadi pertanyaan Kenapa ke arah dalam Jauh lebih cepat Kenapa Ini lebih cepat Ada apa ya Oke Apa kira-kira Jawaban Mulci Ciliang Kenapa Ke arah dalam Lebih cepat Daripada Ke arah luar Gak tahu pak Ada yang tahu Yang lain Siapa yang berani Karena Ketersediaan air dan mineral Harus lebih banyak ya pak Oke Jadi gini ya Nah Jadi karena Silem Fungsinya kan Untuk Angkut air Ya Mengangkut air Dan mineral Karena ini merupakan Hal yang paling utama Ya Ini adalah hal utama Nah Untuk memenuhi air dan mineral Maka Kambium Mengalami Diferensiasi Membentuk silen Harus lebih banyak Ya Supaya ini tetap tersedia Ya otomatis dong Silennya Lebih tebal Lebih cepat Nah Ya dibandingkan ini Oke lah Kloem Mengangkut hasil Kutusin kisah Tapi ingat Kloem itu Lapisannya itu Tidak sekebal Dari silen Karena silen Lebih utama dulu Barulah Kloem Ya bagus Ya itulah jawabannya Ya Cecilia Bisa Paham Cecilia Paham pak Oke Ya Jadi kalau nanti ada Permasalahan atau soal seperti ini Ya Oke Saya yakin kamu bisa jawab Oke Nah baik Nah itulah untuk nomor satu Oke Saya hapus Lalu kembali ke Ke kelas Oke Baik Selanjutnya Nomor Genap berikutnya Setelah Cecilia Baik Apa itu Klorosis Ya Nah ini adalah dulu Kita mau jawab dulu Kita lihat dulu Tumbuhan Melakukan Memerlukan Unsur hara Dalam proses pertumbuhan Dan perkembangan Kekurangan unsur kimia Akan menyebabkan Gangguan pada Tumbuhan unsur magnesium Menyebabkan Gejala klorosis Yaitu Menguning daun Nah Lalu unsur CA Menyebarkan Kuncuk-kuncuk muda Mati Unsur mangan Menguning Pada Bagian tulang daun Unsur Kalium Menyebabkan Daun terlihat Lebih tua Oke Ini benar ya Nah sekarang Kita mau Klarifikasi dulu Apa yang dimaksud Klorosis ya Nah Klorosis Itu berarti Daun menguning Benar ya Daun Menguning Nah Lantas Kenapa daun menguning Ya Kok bisa menguning Nah Jawabannya Berarti Kekurangan Klorofil Nah ini ya Kekurangan Klorofil Oke Klorofilnya Sangat rendah Kita buat Tanda panah Seperti ini Rendah Karena jet Hijau daun itu Oleh karena Klorofil Nah Klorofil ini Ini sangat Dipengaruhi Ya Dipengaruhi Ya Dipeng 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 aja lah ya Dipengaruhi Cahaya matahari Sinar matahari Nah Sinar matahari Oke Jadi kalau kurang Sinar matahari Maka Itulah Menyebabkan Klorosis Seperti halnya Pertumbuhan Di tempat Gelap Nah Ya Oke Aksinnya jangan aktifkan Gitu ya Sementara Klorofilnya Berkurang Oke Nah Kita mau tahu dulu Bagaimana dengan Unsur Klorofil Ya Atau unsur kimia Daripada Penyusun Klorofil Nah Kita lihat dulu Disini Kita search Ya Biar sama-sama Tahu Oke Kita buat Unsur Penyusun Klorofil Nah Ya Penyusun Klorofil Nah Ini Kita lihat Sama-sama Ini Klorofil Ada 6 Variasi Itu Klorofil A Klorofil B Dan seterusnya Nah Lantas kita lihat Disini Rumus kimianya C55 H72 Oksigen 5 Ya O5 N4 Dan magnesium Ya Oke Nah Jadi Sudah tahu kita Maka Seandainya Misalnya Pada Tanah Kekurangan Dari unsur Magnesium Maupun Unsur yang lainnya Otomatis Klorosis Ya Nah Tapi kalau kita Perhatikan Kalau karbon Ini sebenarnya Tinggi Ya Kalau hidrogen Ini juga Tinggi Maka ini jarang Kekurangan Ada Oksigen juga Ini tinggi Nah Oke Begitu juga dengan nitrogen Nah ini juga Banyak di udara Banyak di lingkungan Nah Yang paling utama Adalah magnesium Ini ya Oke Nah Tapi ingat Selain Daripada magnesium Sudah Nah ini ya Jadi salah satu Penyebab dari Klorus itu Nah ini magnesium Rendah Oke ya Kemudian setelah itu Ada Fe Benar Ya Kemudian ada Kalsium Nah ini ya Dan juga ada Mangan Namun kita lihat Fe dan kalsium Tidak bertindak Sebagai penyusun Klorofil Kan gak ada Disinanya Fe Nah lantas apa Peran kalsium Dengan Fe Ini dia itu Bertindak Sebagai katalisator Artinya Mempercepat reaksi Ya Terbentuknya Klorofil Nah gitu Ya Kalau penyusun Klorofil Oke ada Magnesium Tapi Fe dan kalsium Ini Nah ini juga Berperan dalam Katalisator Mempercepat reaksi Ya Oke Jadi termasuklah Kekurangan magnesium Ya Nah ini akan Menyebabkan Klorosis Ya Inilah Jawabannya Oke Ya Nah Itu ya Jadi klorofil Ini ada bermacam-macam Dan rumus kimianya pun Berbeda-beda Ya Berbeda-beda Nah ini ya Berbeda-beda Ada yang ini ya Jadi kalau kita lihat Jat mana yang paling Tinggi Unsur Atau katakanlah Masa ya Berat masanya ya Ya jelas adalah Klorofil Klorofil A Nah ini paling utama Nah gitu ya Kalau yang di bawah ini Jat hijaunya itu Sudah lebih rendah Ya ini hanya mendukung Daripada Klorofil A Jadi kalau tumbuhan-tumbuhan Tingkat tinggi Klorofil A Yang paling Dominan Kalau tumbuhan-tumbuhan Tingkat rendah Katakanlah misalnya Alga Ya ganggang Nah klorofil juga ada Nah ini Ya ada klorofil B Ada klorofil C Gitu ya Oke jadi Ya Oke Nah Jadi itulah dia Nah jadi kalau disebut Di sini Keterangannya Klorofil fungsi Sebagai katalis Untuk membantu Perlas potosinta Untuk menghasilkan Benar ya Klorofil di sini Katalis Karena kalau fungsi utama Dari klorofil Sebenarnya adalah Mentransfer energi Ya Mentransfer energi Nah ini ya Jadi fungsi dari Klorofil ini adalah Mentransfer energi Makanya dibilang Sebagai katalis Tapi bukan bertindak Sebagai enzim ya Oke Baik Jadi seperti itu Oke Kira-kira ada pertanyaan Atau komentar Kristeli Bisa paham? Paham pak Paham kah? Ya Oke Baik Ya Oke Nah sekarang Kita lanjutkan Punya Deniz Oke Deniz Baca soalnya Oke pak Ya Mengapa tumbuhan hari pendek Bila periode Terang diperpanjang Tidak berbunga Dan mengapa tumbuhan hari panjang Bila periode terang Diperpanjang Tetap dapat berbunga Oke Ya Baik Sudah kita Baca soalnya Lalu kita lihat Jawaban si Deniz Oke lah Begini Nah Sekarang kita ke Masalah Ini bercerita tentang Foto Ya Nah ini Saya buat dulu Ini ya Masalah Foto Periodisme Ya Foto Periodisme Coba Apa yang dimaksud dengan Foto Periodisme Deniz Ayo Apa itu Deniz Foto Foto Periodisme Harus diulang-ulang ya Belajarnya Ya Diulang-ulang Baca buku Diulang-ulang Melihat video Pembelajarannya Ya Ya Nah Sudah dapat Deniz Tidak tahu Pak Oke Baik Jadi Mohon dibaca ya Atau Perhatikan ini Foto Adalah Cahaya Atau Sinat Periodis Periodi Ya Berarti Lamanya Ya Foto Periodisme Oke Kalau dia Ada kata Disme Itu menunjukkan Pertumbuhan Ya Nah Jadi Singkatnya Foto Periodisme Itu adalah Respon Tumbuhan Nah Respon Tumbuhan Terhadap Lama Penyinaran Terhadap Lama Penyinaran Nah Ingat ya Di belahan Bumi ini Lama Penyinaran Itu kan Berbeda-beda Udah Kalau kita Lihatlah Daerah Tropis Daerah Subtropis Daerah Kutub Itu lama Penyinarannya Pasti beda Udah Mungkin kamu Sudah dapat Ilmu Geografi Bumi ini Bulat Ya kan Bumi ini Bulat Kata Ahli Geografi Nah Namun Rotasi Bumi Tidaklah Sama Tidak Seperti Ini Rotasi Bumi Oke Atau Porosnya Kita Bilang Tidak Lur Seperti Ini Tentu Dia Miring Tentu Dia Miring Oke Seperti Inilah Misalnya Nah Lantas Kita Lihat Disini Berputar Dia Nah Inilah Ibaratnya Sinar Matahari Ya Disinilah Sinar Matahari Nah Ini Sinar Matahari Ya Nah Berarti Berputar Dia Nah Disini Pasti Lebih Lama Penyinarannya Daripada Di Daerah Kutub Selatan Nah Tapi Kalau Di Daerah Tropis Nah Ini Pada Umumnya Dia Merata Nah Ini Di 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 Terus Jadi Lama Penyinaran Itu Lebih Lama Disini Kan Ya Kalau Disini Wah Waktu Gelapnya Justru Lebih Lama Makanya Kalau Misalnya Saudara Kita Muslim Puasa Di Daerah Lama Penyinaran Yang Panjang Ini Membuat Waktu Puasa Itu Jadi Lama Ya Kan Nah Dibandingkan Di Otomatis Dia Cenderung Merata Nah Jadi Tumbuhan Di Daerah Sini Dengan Daerah Kropis Maupun Daerah Sini Itu Pasti Berbeda Makanya Di Kelompok Kalah Jenis Tumbuhan Berdasarkan Respon Terhadap Lama Penyinaran Nah Ini Dilihat Dari Respon Membentuk Bunga Kenapa Karena Bunga Itu Menunjukkan Produksinya Ya Kan Produksi Oke Produksinya Ya Kan Oke Nah Tumbuhan Salah satunya Adalah Hari Pendek Oh Sorry Sebelum Disitu Ya Kenapa Berbeda Nah Kenapa Dia Bisa Memberikan Respon Nah Itu Semuanya Adalah Karena Ada Berupa Protein Yang Disebut Dengan Fitokrom Nah Ini Fitokrom Oke Fitokrom Ya Nah Fitokrom Nah Ini Adalah Fitokrom Berupa Protein Yang Mampu Menerima Ya Tanggap terhadap Sinar Ya Tanggap terhadap Sinar Oke Ya Jadi tergantung Fitokromnya Nah Itu sesuai dengan Kebiasaan Atau Apa istilahnya Menyesuaikan diri Dengan Lingkungan Ya Baik Jadi kembali Kita kemari Persoalan Tumbuhan Hari pendek Nah Ini ya Apa yang dimaksud Dengan hari pendek Gitu ya Nah Kalau tumbuhan hari pendek Berarti Responnya Oke ya Nah Dia itu Membutuhkan Ya Katakanlah Misalnya dia berbunga lah Kita bilang Kita sorot Bunga ya Bunga muncul Itu adalah Jika Nah Jika Daerahnya Lama penyinaran Lama penyinaran Saya buat aja lah LP Lama penyinaran Ini ternyata Lebih Lebih rendah Dibandingkan Lama Gelapnya Katakanlah G gelap Ya Jadi Lebih pendeknya Masa terangnya Oke ya Masa terangnya Dibandingkan Masa gelapnya Oke Jadi berbunga ya Jadi butuh Waktu yang pendek saja Nah Kemudian Bandingkan dengan Tumbuhan hari Panjang Nah Kalau hari panjang Hari panjang Nah Ini Biar bisa berbunga Oke Jika Lama penyinaran Nah Ini lebih Lebih lama Dibandingkan Lama gelap Lama Masa gelap Ya Nah Jadi Dengan demikian Seandainya Oke Dilakukanlah Suatu Apa namanya Itu perlakuan Tertumbuhan ini Bagaimana Kalau diberikan Sinar Atau diperpanjang Ya Lama penyinaran Nah Misalnya diberikan Lama penyinaran LP ya Lama penyinaran ya Ditinggikan Atau ditambah Nah Ini ya Ditambah Oke ya Nah Bandingkan dengan ini Kalau Dia berhari panjang Bagaimana Bagaimana kalau Lama penyinarannya Ya Lama penyinarannya Itu ditinggikan Nah Oke Nah ternyata Yang berhari panjang Dia ini berbunga Ya Tetap dia berbunga Sementara Yang Lama penyinarannya Adalah Apa namanya itu Lebih rendah Tapi ditingkatkan Tapi dia tidak berbunga Ini ya Dengerti kan Ini ya Ada bunga Terbentuk Tidak ada bunga Nah Lalu disini Lama penyinarannya Ditinggikan Dia tetap berbunga Tapi kalau ini dibalikan Tumbuhan berhari panjang ini Kurang Lama penyinarannya Dia tidak berbunga Ya Kenapa demikian Ya Inilah dia Jadi kembali kemari Nah Jadi kita buat Kenapa seperti itu Nah ini ya Kembali ke Fitokrom Ini ya Jadi pada tumbuhan Hari pendek Nah Ternyata Fitokromnya itu Kalau dari Segi analognya Fitokrom ya Fitokrom Nah ini berarti dia Kadarnya lebih rendah Ya Lebih rendah Nah Jadi andai kata Misalnya diberikan sinar Nah dia tidak sanggup Ya kan Beda dengan ini Kalau di daerah Hari panjang Tentu fitokromnya Nah ini lebih Saya singkat saja Fitokromnya Lebih banyak Lebih banyak Ya kan Oke Maka diberikan Diperpanjang masa Lama penyinaran Tetap dia berbunga Nah Jadi itu semuanya Tergantung daripada Fitokrom Yang Perannya Menangkap Energi matahari Bisa terima Bisa terima Deniz Halo Deniz Deniz Iya pak Bisa ya Bisa Bisa pak Bisa ngerti Jadi Semuanya itu Dipengaruhi oleh Fitokrom Jadi kita harus tahu dulu Apa itu Kuntur periodisme Oke Nah itu semuanya Dipengaruhi oleh Fitokrom Karena fitokrom lah Yang mampu menerima Energi matahari Menangkap sinal Dah Nah Jadi Kalau di daerah-daerah Apa namanya itu Di daerah-daerah kutub Ya Yang lampu Penyinarannya Lebih pendek Nah itu dia Sudah beradaptasi Fitokromnya Tentu terbentuk Sikit aja Nah Kalian lingkungan juga kan Jadi ibaratnya Analog lain seperti ini Kalau orang kurus Ya Dikasih makan Banyak-banyak Pasti dia itu Muntah Ya Coba Dikasih lagi 5 piring Wah Muntah Tapi kalau misalnya Orang gemuk Ya Contoh si Dennis lah Gemuk badannya Kamu kasih 5 piring Yang biasanya normalnya Dia 3 piring Ditambahi Jadi 5 piring Ada masalah Sama si Si Dennis Wah gak ada masalah Nah gitu ya Tetap dia Bisa Memasukkan Makanan tadi Ya Nah bisa beraktif Seperti itulah Analognya Oke Paham ya Jadi seperti itulah Untuk pembahasan kita Jadi ini istilahnya Pengayaan lain Semoga Pembelajaran kita ini Bisa Bermanfaat